Saya bersama seorang yang menitik karir sebagai seorang komedian dari akhir tahun 80-an Super terkenal di tahun 90-an dengan kata uhuy-nya Dan sekarang secara fenomenal menjadi anggota DPD dan perhitungan suara yang ia dapatkan itu Betul-betul fantastis, dramatis, luar biasa Komeng Nah ini tapi saya ada sedikitin yang baru sini, ini agak serius dikit ya Saya soalnya dapet status bahwa ini kan Bang Komeng kayaknya bakalan terpilih lah ya dengan angka segitu banyaknya gitu Itu gak pake curang ya, lu menang Saya sih sering ngaji ini apa, money politik ya bu ya Oh iya, money politik Pake duit monopoli, mau lagi tuh orang Karena kan serangan pajar lagi gelap-gelap nih Saya kasih duit monopoli serangan banyak Pas kelihatan, kaget serangan jantung bu Ada desas-desus, jadi kalau Bang Komeng terpilih nanti Katanya nanti akan punya staff khusus itu ada Adul, ada Daud Mini, apakah betul itu Bang Komeng? Hmm Apakah temen-temennya akan dibawa juga? Nama staffnya kecil-kecilan katanya Staff kecil-kecilan Saya takutnya itu selerinya permen ya Ya gak apa-apa dong Oh gak apa-apa Apakah akan menggandeng temen-temen bersama seniman juga Bang? Saya dapet kabar dari kesel ketaryatan Ketaryatan mana? Dari RW, dari sana bu DPD DPD? Serius? Ya, tenaga alih itu harus S1 Oh Karena kalau sampai lebih nanti takut pilak kali ya Berarti ada S1 Minum S Minum S Minum S Minum S baru sih Ada batasannya kayaknya itu Oh ininya? Ya Tingkat pendidikan harus S1 Tapi padahal kalau untuk calonnya legislator ya Malah bebas Agak gak fair ya? Ya mungkin tergantung ya Kalau posisinya jalanan rusak masih enak ya Fair Itu fair Ini fair Adil Jakarta Jangan berapa yang fair Juli Juli ulang tahun Jakarta Ini fair Saya juga mau mencalonkan di sana Kan belum ada wali kotanya itu Jakarta fair ya Itu festival Bang Gomeng Jadi jawab Mungkin gak? Gak mungkin tuh Bawa tim ahli Siapa aja? Adul Kita selama ini tau Bang Gomeng deket banget sama Solngadul Amat Dosmini Ya itu dia ada batasannya Emang mereka gak S1? Dia enggak Waktu itu dia S1 Tapi cair S-nya bu Sebenernya kalau dari jawaban ini tau gak we? Apa? Emang gak mau diajak Iya Lupa temen Lupa Enggak tapi kan harus diplomatis kan Sebenernya satu Karena Gomeng merasa bahwa Supaya jangan ada KKN Bukan berarti masuk ke DPD Tim semua harus dibawa Kan gitu kan? Saya mulai dari awal nih bu Tim sukses aja gak ada Itu asisten saya Asisten saya dua Yang tadi bareng Satu lagi biasanya Nah yang satu lagi ini lagi rekapitulasi di Suara? Oke Ngawal suara nih? Iya ngawal suara Maka dia bawa senjata tiga Enggak perlu Enggak perlu dikawal seperti itu Bang Gomeng Ya di sana tuh Iya Biasanya ikut saya bertiga Itu aja tim sukses aja gak ada bu Apalagi saya memikirkan nanti Tim ahli Tim ahli ya Tim ahli ya Tapi perlu loh Bang Ya memang perlu Ada beberapa sih yang sudah saya Ya temen-temen yang intelektual lah Yang tidak seperti saya gitu kan bu Sebenernya bukan soal Tim Ternyata-ternyata tenaga ahli ini Bukan soal pendidikannya Kalau menurut saya bu ya Tapi kesulitannya Untuk bisa mencapai titik Pisi-misi yang kita tuju Kan sebenarnya udah cukup Saya tinggal mengarahkan kan gitu Iya Justru kalau ada tenaga ahli lain Nanti nyampur malah Pikiran saya malah Wah giniin aja deh Pak Giniin aja Hah udah aja kerja sendiri Ganti Sebenarnya ya bu ya Kalau menurut saya Makanya Kalau memang tidak ada Dari kesekretariatannya Juga katanya menyediakan Oh Tapi keapakah satu visi Mungkin yang saya perlukan adalah Soal administrasi Kenegaraan mungkin Oh Yang mergisar Saya tidak mengerti Saya kalau mau ketemu bupati Karena kan waktu saya dulu aja Pengen ketemu bupati Tunggul Ametung Itu gak dikasih Udah lama Udah lama Udah lama banget Pak Itu bukan gak dikasih Beda jaman Nah jadi begitu Untuk soal administrasi Cara bertata negara Administrasinya ya Saya belum ngerti Mungkin itu yang saya perlukan Dan Apa namanya Itu walaupun beda misi Saya cuma nanya doang Gue kalau mau begini gimana Oh gini gini Ngomong-ngomong ya Sebenarnya dengan perolahan suara Komen setinggi itu Bisa loh Jadi pimpinan DPD Cuma saya tak apa bu Tadi aja kan gitu Nanti ada yang Pak interupsi Lu siapa sih Ulang dulu Gitu Ada bakat-bakat otoriter ya Iya Kayak gitu Cuma aja deh Kan aja deh Gitu Otoriter tuh bukan bakat bu Tapi talenta Sama Eh bisa punya potensi loh Pimpinan DPD Bukannya Menolak Belum mengerti Mungkin kalau udah mengerti Masih mau Saya apa yang belum mengerti Saya belum mau Apa yang bukan bidang saya Oh tau diri ya Enggak duduk dong Kan bangku disana Jadi Tapi Belum bisa Ibu kalau Begitu memancing kerusuhan Di Indonesia itu Kalau memaksa saya untuk Siapa tahu Kalau seorang kaum yang bisa Perolahan suaranya Satu sejuta lebih Kan disana kan Pimpinan DPD nya tuh Juga voting Men Voting Jadi Tau kan voting Voting Gak enak ngomongin Voting Saya paham suara Ya Pungutan suara ya 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 itu dia tadi Kenapa Siapa kalau kepilih Wah Luar biasa Saya mundur Kenapa Gak bisa mundur Gak bisa bu Orang masih luas itu gedung Gak bukan Bukan mundur badannya Iya Tapi kan Maksudnya Saya bisa menyampaikan Alasan-alasan saya Jangan dipaksakan Kalau mau rusak Nanti sidang ini Jangan dipaksakan ya Ya karena kan ada aturan-aturan Kalau dalam sidang ya Bu ya Kan kayak gitu Jadi pengennya Bang Komeng Menyuarakan yang Emang Bang Komeng Concern dulu Seperti Katanya Ya bagaimana Penting juga buat kita ya Ada hari Hari Komedi 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 Ya Ya Nah itu yang Saya sesenang Bang Saya komedian juga Tanggal 27 September Itu mau diminta jadi Hari Komedi Nasional Cuman yang kita Kita merayakannya Ntar seperti apa Bang Oh libur gak Libur gak Kan kalau hari buruk Itu kan libur tuh Berarti hari komedi Libur kita Gimana cara merayakan Hari Komedi Menurut Bang Komeng Ini yang mana yang saya jawab Sama pertanyaannya Sama pertanyaannya Sama pertanyaannya Sama pertanyaannya Ini libur Ini gimana Libur gak Libur gak Bikin libur dulu Bang Hari Komedi Nasional Oh gak dong Nanti malah justru Dia gak ngejob Oh bener juga Jadi di hari itu Harus pelawak semua harus ngejob Harus ngejob Gak maksudnya Kalau ngejob Terus gitu Jangan Karena hari komedi libur Pasti panggil Wah lagi libur Pak Gak bisa Jadi Menutupi pekerjaan Gak perlu lah Saya gak Gak perlu Hari buruk itu Kenapa di liburkan Kenapa Bang Biar gak ada yang Pada demo Tapi malah memang Akhirnya kan Kerja di Ah itu lain Bukan bagian Bukan pisi Saya ya Jadi kita cerita komedi aja Terus bagaimana Takut Takut Saya melenceng dari Pisi-pisi Udah takut blunder Sekarang Paling gak Kita dihargai Sebagai komedian Kan selama ini Hanya menghargai Para pekerja film Ada hari film Ada hari musik Bapak-bapak Apakah pernah Dengan hari itu aja Kita udah sangat bangga Padahal di Banding-banding kek Mungkin Lebih Ke komedi Yang lebih banyak dibutuhkan Musik pun ada musik komedi Film Ada film komedi Kok gak ada hari komedi ya Maksudnya kan Berarti lebih banyak komedi dibutuhkan Kok gak ada Kemana Nah sekarang lagi saya Saya lagi nyari nih Kemana Kenapa tanggal 27 Berapa tadi September 27 September itu Hari lahirnya Bing Selamet Itu yang paling senior Menurut kami-kami Yang ada di Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia Kalau komedo mungkin harus pakai Iya Pake masker Masker bangkuang ya Iya betul Itu kok di Bogor dibikin asinan mukanya Jadi hari komedi Mau dirayakan seperti apa Ya enggak Maksudnya dirayakan seperti apa aja sih Biasanya Paling enggak kita Pengakuan ya Iya pengakuan Betul bu Jadi sebenarnya kalau lagi serius ya Cerdas loh Ibu jangan nih Ntar akhirnya nyiram saya Sekarang banyak yang cuman Asal dibegitukan saja bu Kadang-kadang Tapi setelah diambil negara lain Marah Kan gitu bu Iya kan Dulu belum ada hari batik Udah diakuin orang Jadi ada Biar ada Kan gitu Ada banyak Beberapa seni yang diambil Nah ini juga begitu Jadi akhirnya banyak Kesamaan-kesamaan budaya Yang katanya Ini punya gua Kata negara dia Padahal mirip mungkin Bukan mirip Ini bu saya Nggak ngasih Saya cuma nusih doang Bukan Kita ngebelain loh Alhamdulillah Setelah ini Segmen terakhir Kembali sesaat lagi Ya Allah Sabarkanlah ya Allah Ini apa pak Carlek